Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Halo mams, halo semua Balik lagi di channel aku Rina Aryani Oke mams, setelah video kali ini Seperti biasa aku mau share kegiatan aku lagi ya Kali ini aku mau makeover kompor lama aku ya mam Karena ini udah kotor banget Dan ini udah hancur banget Stiker kompornya, makanya ini mau aku makeover ya Rencana makeovernya ini paling aku mau ganti Si stiker kompornya ya Karena ini udah padahal ngelupas Dan emang ini udah lama banget ya stiker kompornya Jadi udah kena panas Dan udah gak bisa itu diperbaikin lagi Jadi memang harus diganti ya stikernya Karena itu udah pada robek di sekitaran tungku kompornya Tapi sebelum aku lanjut videonya Jangan lupa juga buat di klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya Dan jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya Biar maaf dan teman-teman tau video terbaru dari aku Oke ini lanjut aja aku mau makeover si kompornya Ini pertama-tama aku copotin dulu si tungku kompornya Dan ini penampakannya Kalau udah dicopotin ini gak banget ya teman-teman Ini udah hancur banget Dan ini udah pada gosong di bagian bawah tungku Dan ini emang bukan kotoran ya teman-teman Karena ini udah gosong Karena kena panas dari si kompornya ya Ini udah pada hancur stikernya Dan ini mau aku ganti Ini pertama-tama aku lap-lap dulu ya Bekas-bekas minyak dari si kompornya Dan ini lanjut aku minta tolong pak suami Untuk buka si selang regulator gasnya Karena aku gak bisa Jadi aku minta tolong sama pak suami Nah setelah selesai dicopot selang regulatornya Ini langsung aja kompornya Aku bawa ke teras rumah Buat aku makeover berdua sama pak suami ya Ini aku langsung aja eksekusi Ini aku langsung mau sobek stiker kompor yang lama Karena udah hancur banget Dan ini aku juga dibantu Copotin stikernya sama pak suami Nah lanjut ini setelah sudah setengah Stiker kompornya udah copot Ini langsung aja aku lap-lap juga Minyaknya pake Mr. Muscle ya Karena buat ngilangin minyak Mr. Muscle itu ampuh banget Nah ini jadi gak perlu aku cuci Hanya aku pake Mr. Muscle sama tisu ya Jadi itu minyak-minyaknya nanti hilang Biar bisa nempel stiker yang barunya Nah lalu ini stiker kompor yang lamanya udah terlepas semuanya Dan ini juga udah aku lap-lap sama Mr. Muscle Udah kincelong lagi ya kompor lamanya Dan ini pak suami juga bantu-bantu ngelap di bagian belakangnya ya Biar gak ada minyak-minyak yang masih nempel di bagian kompornya Nah ini kompornya udah selesai di elap Ini mau langsung aja aku pasang stiker kompornya ya Ini pak suami lap-lap lagi pake tisu sebelum dipasang stiker kompor yang baru Dan ini motifnya kitchen gitu ya Dan aku pilih warna pink Nah ini sebelum aku pasang ya stiker kompornya Motifnya cantik banget ya mamsah teman-teman Dan ini pak suami udah mulai masang si stiker kompornya ya Nah ini stiker kompornya udah dipasang sama pak suami Jadi karena aku gak bisa pasang stiker kompor sendiri Jadi ini aku gotong royong Berdua sama pak suami buat pasang stiker kompornya ya Biar lebih rapi kalau dikerjain berdua Dan ini aku mulai rata-ratain si stiker kompornya Biar gak ada bagian yang melendung-melendung ya mamsah teman-teman Nah lembukannya ini stiker kompornya udah kepasang semua Dan ini langsung aja step berikutnya Mau aku lubangin si bagian tungku kompornya ya Dan ini pak suami lanjut aja ngelobangin si stiker kompornya Di bagian tungkunya pake karter ya Nah untuk yang tanya stiker kompornya aku beli dimana Ini aku beli di Shopee Nama tokonya ini tuh di toko cari ya Stiker ini harganya tuh murah banget Cuman under 30 ribu aja Yang mau sama nanti langsung aja klik linknya Di description box aku ya Ya alhamdulillah ya teman-teman Ini dia kompor aku udah di makeover Dan ini hasil dari makeover kompor low budget aku Ini bener-bener cantik banget Dan ini aku puas sama hasilnya Ini aku pake stiker kompor warna pink Dan ini untuk tungku kompornya Dan untuk tungku kompornya Tadi juga sempet di makeover sama pak suami Itu dipilok pake Pilok warna abu-abu ya teman-teman Jadi ini hasilnya Ini aku suka banget sama hasilnya Jadi kompor aku keliatan lebih baru lagi deh Nah lanjut sore harinya Ini aku mau unboxing paket ya teman-teman Karena tadi aku kedatangan paket Jadi langsung aja Mau aku unboxing sekalian ya Ini yang pertama-tama aku beli centong nasi Ini centong nasi yang kayaknya viral banget ya Udah banyak banget yang punya Dan ini aku baru punya Karena penasaran sama fungsinya Yang langsung diangkat Terus kebuka Terus bisa ketutup sendiri Dan lanjutin yang keduanya Ini aku beli sedotan kaca estetik set Ini tuh cantik banget Ini tuh ada tiga piece ya teman-teman Ada sedotan boba Sedotan lurus Dan ada sedotan yang biolog gitu ya teman-teman Dan udah dapet sikat pembersih sedotannya Ini tuh murah banget harganya Cuman under 20 ribu aja ya teman-teman Nah untuk kedua produknya Ini aku order di satu toko ya teman-teman Yang mau samaan Nanti bisa banget Langsung aja Klik linknya di description box aku ya Nah setelah selesai unboxing Langsung aja aku mau buat minumannya lagi viral Korean strawberry milk Ini aku kebetulan ada strawberry di kulkas Langsung aja aku eksekusi Aku buat selai sendiri ya Dan setelah aku udah selesai buat Strawberry-nya Ini langsung aja aku taruh di gelas estetiknya ya teman-teman Dan yang mau samaan gelasnya Bisa juga langsung klik linknya di description box ya Dan ini setelah selesai ditaruh Strawberry-nya Batu esnya langsung ditaruh susu Dan ini terakhirnya aku kasih Juice strawberry ya teman-teman Dan tarat udah jadi ya Korean strawberry milknya Oke teman-teman Sekitu dulu video dari aku Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi ya Jangan lupa buat di klik tombol like Comment, share, dan subscribe-nya See you in the next video Wassalamualaikum Dadah Sampai jumpa